Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita telah terhubung dengan Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kwe. Selamat pagi, Mas Hans. Ya, selamat pagi. Iya, sebelum kita bahas nih pergerakan indeks kita yang pagi ini ternyata terkoreksi tipis ya. Tapi kita akan lihat ini bagaimana Bursa Efek akan merayakan ulang tahunnya. Ini sudah 43 tahun perjalanan Bursa Efek di Indonesia. Anda melihat perkembangannya dari dulu hingga sekarang seperti apa? Ya, Bursa Efek di kita itu sebenarnya sudah ada dari zaman berangga ya. Kemudian baru diaktifkan kembali di 1977, ditandai dengan IPO 9.0. Kemudian kita lihat indeks itu, IISG, baru dihitung untuk tahun 1982. Ya, dari 1982 kita lihat indeks sekarang kan sudah di 5 ribuan ya. Jadi peringkatan cukup banyak di sana. Dan jumlah emiten sudah naik ke Rp600.000 ya. Jadi jumlah investor juga terus bergerak naik ya. Beberapa tahun terakhir ini peningkatannya terbanyak dengan program biotapur saham ya. Tetapi memang masih bisa harusnya dan ya harusnya masih terus berpang ya. Jumlah emiten harusnya bertambah terus dalam periode. Nah, kita tahu bahwa Bursa Efek kita itu mengalami banyak up and down ya. Nah, kalau bicara soal down tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sejauh ini Anda melihat bagaimana Bursa Efek mengatasi beberapa sentimen negatif di Indonesia walaupun dari global itu seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat mungkin periode terburuk ya, tekanan terburuk dari masalah COVID itu Maret ya waktu itu terjadi gitu. Nah, kita sudah melihat banyak kegijakan yang sudah diambil ya. Di antaranya waktu itu trading hall, kemudian asimetris over-rejection, kemudian baik-baik saham. Kegijakan yang tempuh, yang tempuh, yang tempuh turun di pasar itu. Kalau saat ini kalau kita lihat dalam pasar ini nampaknya Bursa Efek akan membangun beberapa papan. Itu papan khusus yang memantau saham-saham yang enggak licik, kemudian pre-flow-nya rendah, bisa dianggap lebih rawat, lebih risiko untuk dimanipulasi harganya. Dan nanti ada papan utama, sedikit lebih bagus saham-sahamnya. Nah, ini tentu tujuannya di pusat untuk membantu infektor dalam melakukan pemilihan saham. Kalau kita lihat perkembangan Bursa ini, kita tahun 1995, tadinya perdagangan masih masih masih. 2005 sudah masuk kejar, otomatik trading sistem. Kemudian di tahun 2020, Bursa melakukan remote trading. Jadi, tradernya mau dikurangkan, kemudian ditarik sekuritas. Kemudian akhirnya slow trader ditutup transaksinya dari luar. Kalau kita lihat dari 2005, saya pengembang banyak online trading. Jadi, sekarang transaksi sekarang sudah cukup banyak yang online. Ini pengembangan yang banyak yang dilakukan oleh pasar ya. Kita telah, indeks kita telah mencapai beberapa hal yang memang kita harus puas saat ini ataukah memang masih banyak yang bisa dikembangkan, dilanjutkan, dan dimaksimalkan begitu Mas Hans? Ya, masih banyak ya seharusnya yang harus bisa dikembangkan oleh pasar ya. Pertama, memang jumlah investor kita retail itu harusnya lebih banyak ya. Nah, kalau investor retail lebih banyak, itu akan dikurang transaksi lebih banyak, kemudian pasar yang lebih kuat gitu. Yang kedua, tentu kita berproduksi produktif aktif ya. Lebih banyak pasaran diaktif diperkalkan. Ini untuk membantu para pengurusan data untuk mengembangkan kebijakan gitu. Nah, selain itu memang kalau kita lihat, kasih masyarakat ini sangat penting sekali ya. Tujuhnya adalah supaya masyarakat membeli saham yang cukup yang mereka bukaan. Kalau kita membeli saham yang cukup yang cukup yang bagus dan tahan sampai kebijakan gitu. Jadi masih banyak yang bisa dikatakan, tapi memang ini PR dari otoritas saja, PR dari seluruh kelaku kepingan, seluruh kelaku kepar. Karena pasar kalau berpapak itu akan bagus. Nah, kalau kita lihat, nantifestasi asik kepar Indonesia cukup. Ya, jadi mereka cukup banyak baik masuk ke pasangan sama pasar. Memang selama pandemi mereka, apa ini terjadi di sebuah dunia ya. Karena apa, isi ya, apa, resisten terjadi keperluar dari pasar. Baik. Artinya memang pasar saham kita ini masih sangat potensial untuk bisa dikembangkan lagi. Yaitu salah satunya dengan edukasi kepada masyarakat dan juga investor ya, Mas Hans. Kita pasti akan melanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di IDX Opening Bell.